Wah, mau disebutin disini? What? Kok bisa gini sih? Even we're sleeping? Iya, betul. Karena we're sleeping kan kita kadang bermimpi. Oh iya? Boleh gak kamu juga mikirin sebuah emosi gitu? Emosi yang bikin kamu marah. Boleh gak disebutin ini nama orangnya? Jangan, jangan, jangan. Hai, kabur baik. Lama nunggu? Lumayan. Udah berkurang sedikit ya? Selain siaran, hobinya apa? Hobinya? Salah satu hobi aku traveling. Traveling. Ada gak tempat yang belum pernah dikunjungin? Yang belum pernah ya banyak. Yang pengen banget. Yang pengen banget tapi belum pernah. Mungkin Alaska. Pengen liat aurora itu. Kenapa pengen liat aurora? It's magical. Gitu ya? Gitu ya? Kalau yang the reason? Yang reason happy banget. Paris sih. Oh oke. Kayaknya bukan Parisnya deh. Momennya. Momennya. With someone-nya. Wah. Mau disebutin disini? What? Sempat ke museum gak? Sempat. Which is? Love her. Oke. Lihat apa disitu? Pertanyaan gak penting. Semua orang pasti nyari itu perempuan ya. Monalisa. Bicara mengenai painting. Ini bagian dari museum tersebut. Yes. Kok bisa? Kan kita gak janjian. Aku nyebut kota Paris dan museum itu gitu kan. Sebelumnya emang gak pernah ada omongan gitu. Eh kok lo bisa tau kalau kita bakal ngomongin ini Monalisa? Kalo misalkan aku sebut tempat yang lain kan belum tentu yang keluar kartu itu gitu kan. Mungkin saya punya banyak lukisan museum tersebut di kantong. Enggak, enggak ada lagi. Karena most famous painting is? Iya, it's true. The question adalah lukisannya kan tidak begitu perfect ya. Boleh diacak-acak. Berapa kali? Lima. Nah sekarang gini, imagine ada empat porn dulu. Satu, dua, tiga, empat. Yes. Pikirin salah satu corner ini. Ini mau di corner mana? Satu, dua, tiga, empat. Tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Sini ya. Iya. Oke, berikutnya. Ini di corner berapa? Sini atau mana? Dua. Satu, dua ya. Oke. Ini mau di corner berapa? Satu. Satu. Berarti ini disini. Oke. Kartu yang dibikin lukisan Mona Lisa itu dibagi empat kan? Abis dibagi empat terus diacak-acak. Terus disusun di empat sudut gitu. Satu, dua, tiga, empat. Nah, mau di switch begini atau tetap begini? Disini juga begini. Begini atau tetap begini. Oh, oke. Up to you. Ini bisa begini atau balik lagi seperti semula? Up to you. Yang ini aja yang diputar. Dah. Random, bro. Random ya? Iya. Oke. Hasilnya kan akan beda ya? Kalau seandainya ini disini gitu ya? Iya. Tadi kenapa milih ini disini? Free choice sih. Kayak pake insting aja. Bisa berhasil, bisa gagal? Oke. Iya. Oke. Bayangin di musium empat tadi? Musée de Louvre. Ini hasilnya kamu sendiri yang bikin ya? Nah, awalnya mikirnya kayak dengan kemampuannya Mas Romy tuh tiba-tiba pas aku balik jadi lukisan aja gitu kan. Lukisan yang utuh, lukisan yang benar. Harusnya berhasil. Pas dibalik semua, wah berantakan gitu kan. Mukanya dimana, malah atas bawah, tangannya juga atas bawah gitu kan. Ini gak jadi Mona Lisa kalau bikin. Tapi the point adalah bukan membuat ini jadi Mona Lisa. Tapi terlihat beneran Mona Lisanya. Iya. Take a picture? Boleh. Ada fotonya ya, bro? Ada, ada. Tadi kan dimix by process of elimination, dia acak-acak. Saya gak minta kamu pura-pura ya. Gak direkaya saja juga ya. Tadi banyak lukisan, kamu sebutin satu Mona Lisa. Mungkin kebetulan. Karena semua orang yang masuk ke museum itu carinya Mona Lisa. Hasilnya berantakan sih. This is okay. Karena itu exactly yang saya arahin buat Sailor. I'm not trying to make it as a perfect picture. I'm trying to make it as this. Why? Mungkin gak percaya. Pula ambil sesuatu di kampung-kampung saya. Gila, sumpah. Ini udah di luar kenyataan.